Hai ini parah nih hahaha tenang-tenang hahaha Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya di di channel abla motorproject apa Duda Oke ini guys ya kita lihat di sini oli merembes terlalu banyak guys keluhannya seperti pambolnya slip dan oli merembes-perembes di bagian bawah sini ada selang di bawah sini jadi apabila anda melihat apabila terjadi seperti itu oli merembes di sini bagian sini ya guys itu berarti sil bagian askrutnya yang ini yang ini guys ini harus diganti guys overall semuanya bagus tombolnya bagus mantap terus kampus ganda juga oke penyebabnya hanya itu sih kalau oli merembes ini olinya oli mesin ya kalau yang ini rembes berarti oli garden ya guys oli gearbox kalau yang disini oli mesin ini cuman diganti ini banyak sarannya guys ini sil yang ini ini jarang servis ya guys gini kemarin sudah ada kebocoran sedikit tapi dibiarkan seperti ini jadi hasilnya seperti ini guys sangat kotor ini guys ini sangat kotor kemudian ini juga eh slip karena karena rembesan oli dan juga bambol yang bunyi kicik kicik seperti itu itu guys oke kita coba dulu bongkar kita bongkar itu baru kita ganti silin aja oke berarti oke jadi nih guys ini ini kita tinggal luar ini guys Dua-duk, pekan jalur dulu Tuh, tuh, cancel tuh Tuh, cancel tuh Ini pos-pos ke juga Oke guys, ini kodenya ya Saya gak tau ini Ori apa KW ya guys Ini mirip seperti Mio M3 125 guys Tapi dia Mio M3 125 kebesaran sedikit Besar M3 ya guys Ini agak kecilan sedikit Kita buka Nah, ini guys Nah, udah pasang Pasangnya, ini yang ada tulisannya di luar case ya Tuh, kita pasang Kita cuma pencet-pencet begini Penting permukaannya rata guys Karena kalau miring Itu biasa memicu keausan yang Haki-ki guys Haki-ki Oke, ini udah rata Kita rasa saja rata gini Oke, teman-teman Kita pasang Senter bagus Disub-sum kah? Boleh Jangan lupa pasang ini guys ya Karetnya Jangan lupa lah Jangan lupa Lupa Mew Lupa Lupa selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini setelah semuanya bersih kita bersihkan guys ini juga sudah bersih guys jadi kita tinggal pasang dulu oke lanjut terima kasih 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 jadi apabila anda mengalami hal seperti itu maka cek sendiri guys kalau memang gak ada bengkel dan memang kalau gak percaya bengkel dipantau aja guys ganti sil itu atau sil belakangnya sil gardan udah sekelar oke bosku terima kasih oke bosku terima kasih telah nangkring di channel saya dan menonton video saya moga bermanfaat ya guys ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye see you next time